Setelah melihat Ustaz Dewan Dewan, saya selalu teringat langsung ke Pak Guru Bengkul. Apakah masih ada saudara? Kalau nanti kita diberi. Ibu, Ibu, Bapak-Bapak yang berbahagia dan insya Allah beramal jawa. Selanjutnya, mari kita ikuti penghasian dengan Buka Kuasa Masjid B. Sebuah Ahad 24 Mar 2024. Bapak yang disampaikan oleh beliau Ustaz Dewan 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 Baik syukur beserta pengurus dan jajarannya Yang saya hormati pula para asatidah, para kiai, para alim ulama Sesekuh dan binisku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Dan tak lupa ibu dan bapak jamang pengajian iftar Yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikat Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad Wa sahabihi ajumain amma wa'amu Sehat ibu dan bapak Ikan sepat, ikan gerbus Makin cepat, makin bagus Oke, langsung saja Ibu dan bapak Pengajian itu jenisnya banyak Ada pun pengajian yang akan saya sampaikan adalah Gajian al-mohi ya Atau kita kenal dengan gajian tematik Tema yang kita bahas Karena saya melihat yang datang ini rata-rata 17 tahun ya Saya akan membahas tentang misteri usia 40 tahun ke atas Bapak itu Nah, ibu bapak Ya insya Allah dirahmati oleh Allah s.w.t Ternyata perjalanan manusia Sudah Allah gambarkan dalam Quran surah al-Mu'min ayat 67 Apa kata Allah? A'udhu billah minah syaitan al-rojim Walladhi khala'akum min turah Allah menciptakan manusia Dari turah, dari tanah Thumma min nutfah Setelah itu akan mengalami proses menjadi nutfah Thumma min alaqah Setelah itu menjadi segumpal darah Segumpal daging Thumma yukhri jukum tiflah Setelah itu akan mengalami proses dilahirkan Dari rahim maknya menjadi seorang anak-anak Seiring bertambahnya usia Thumma ritab luku asyid daku Tumbuh kembang menjadi orang yang dewasa Setelah mengalami fase dewasa Thumma ritab kunusuyuhon Kita akan mengalami masa bakalan tu Tuhan Makanya ibu dan bapak Khususnya ibu-ibu Semahal apapun skincare yang ibu pakai Kalau sudah waktunya tua, tua saja Makanya free child Bebas anak Agar kawet muda itu No Nek tua ya tetap tua saja Betul-betul Betul-betul bu Tapi nek jenengan bisa tua Alhamdulillah Kenapa? Gata Allah Wa minkumayu tawaf Wa minkumayu tawaf Ada orang Belum sempat Terasakan tua Kayak keburungan Ningga Makanya ibu dan bapak Kehujungan kita di alam dunia ini Sangat terbatas Makanya Perhatikan masyarakat Imam Ali R.A. Dalam kitab Janihul Mualika Apa kata beliau? Irtahalati dunia Mubirotan Dunia yang sekarang kita tembati Bakalan kita tinggalkan Wartahalati akhiram Mubirotan Akhirat Yang selama ini kita dengar ceritanya Dari Kiai Dari Ustaz Bakalan kita datangi Wa ikulli wahidatin minhuma banun Dunia Dan akhirat Itu punya anak-anak Fa kunu min agnail Fa kunu min agnail akhirat Wa la ta kunu min agnail dunia Jadilah kita Anak-anaknya akhirat Jangan menjadi Anak-anaknya dunia Maksudnya Allah itu cinta Kepada orang yang usianya 17 tahun Tetapi pemikiran Dan kelakuannya Kayak orang umur 70 tahun Masih muda Semangat Beratnya di akhirat Masih muda Banyak beramal Semua ingat Lama yang besoknya akhirat Dialah Anak-anaknya akhirat Tapi Allah itu benci Kepada orang-orang Yang usianya 70 tahun Tapi kelakuan Yang kayak anak-anak Usianya 15 tahun Wisruwe Potong rambut Mohak Wisruwe Tambah Hanteng Hanteng Kudat 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 Tambah Tak Ini jadi Botuna Bocah Tuhan Nakal Nah Ibu bapak Insyaallah Dirampati oleh Allah Kemudian beliau memberikan Nasihat Fa'inna Fa'inna Yawm Amalun Walah Hisabun Walad Dan Hisabun Walah Amal Hari ini Waktunya Beramal Tidak ada Hisab Dan besok Di akhirat Waktunya Hisab Tidak ada Amal Apa artinya Ibu dan bapak Sekarang Dunia Menjadi Kenyataan Sedangkan Akhirat Cuman Cerita Besok Di akhirat Gini Gini Tapi besok Kalau kita Sudah meninggal Akhirat Menjadi Kenyataan Dunia Hanya Sedang Cerita Cuman Tinggal Cerita Ingat Bapak Ibu Kita ini Waktu di Alun Dunia Sangat-sama Terbatas Ibu dan Bapak Kita Sudah Tahu Semua Kata Nabi Umar Umat Ku Tidak Akan Jauh Dari 60 Sampai 70 Tahu Dari Atas 70 Dan 60 Itu Jumlahnya Sedikit Kita Ini Umatnya Nabi Muhammad Bukan Umatnya Nabi Nuh Kalau Umatnya Nabi Nuh Masya Allah Beri Usianya Panjang Panjang Suatu Hari Ada Ibu Ibu Nangis Kemudian Kenapa Sampai Nangis Ditanya Nabi Nuh Saya Sedih Gara-gara Anak Saya Masih Bocil Sudah Meninggal Kemudian Nabi Nuh Ini Kepok Emangnya Usia Anak Ibu Berapa Tahun Kata Si Ibu Usia Anak 300 Tahun Jadi Jamatnya Nabi Nuh Bapak 300 Tahun Itu Masih Bojil Bapak Ibu Masya Allah Makanya Kemudian Nabi Nuh Ibu Ibu Besok Diakhir Jaman Akan Datang Sebuah Umat Yang Mereka Rata Rata Usianya Sipir Tidak Akan Jauh Dari 60 Tahun Apa Kalau Saya Berada Di Zaman Tersebut Maka Saya Akan Ibadah Terus Perhatikan Ibu Dan Bapak Perbagian Nya Kalau Nabi Berdatah 1950 Usia Beliau 1050 Nabi Muhammad Datah 23 Tahun 13 Di Mekas 10 Tahun Di Madinah Dan Wapak Di Usia 63 Tahun Waktu Kita Di Alam Dunia Ini Terbatas Tidak Jauh Dari 60 Sampai 70 Tapi Waktu Yang Terbatas Ini Menentukan Kejumpan Kita Besok Di Akhirat Makanya Apakah Dimasukkan Dimasukkan Ke Dalam Surga Atau Dimasukkan Ke Dalam Neraka Sopo Sinan Durya Bakal Mut Nah Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Karakter Dari Usia Yang Kita Miliki Karakter Dari Umur Yang Kita Miliki Yang Pertama Ibu Dan Bapak Usia Umur Yang Kita Miliki Adalah Modal Pemberian Dari Allah Subhanahu Makanya Kata Al-Hazad Al-Basri Ibn Adam Wahai Manusia Inna Ma'ancara Yang Harikatnya Kalian Adalah Kumpulan Hari Kullama Dahaba Yom Dahaba Pardukan Ketika Satu Hari Sudah Berlalu Maka Kesempatan Hidup Kita Semakin Menipis Semakin Menipis Makanya Barang Siapa Yang Tidak Bisa Menggunakan Waktu Usianya Dengan Baik Pasti Dia Bakalan Celaka Karena Waktu Itu Seperti Pedang Jadi Yang Pertama Usia Adalah Modal Pemberian Allah Makanya Ibu Dan Bapak Dalam Puncapan Umar Bin Abdul Aziz Inna Lay Wannaha Sesungguhnya Malam Dan Siang Yak Malani Fika Siap Untuk Diisi Oleh Kita Dengan Berbagai Amal Soleh Fak Mal Fih Maka Isilah Siap Malam Kita Dengan Berbagai Amal Soleh Yang Usia Yang Kita Milih Di Karakter Yang Itu Sangat Cepat Ini Tidak Terasa Sudah Di Pertengahan Bulan Romantur Betul Tadi Ketua Pakmir Sudah Menyampaikan Ini Mulai Semangat Memang Ibu Dan Bapak Karakter Orang Muslim Di Bulan Romantur Itu Ada Tiga Kemarin Saya Bisnis Di Rumah Sakit Muadi Sudah Tak Sampaikan Materi Jadi Ibu Dan Bapak Insya Allah Dirahmati oleh Allah Di Bulan Romantur Itu Orang Muslim Itu Dibagi Menjadi Tiga Tipe Ibu Dan Bapak Tipe Yang Pertama Yang Seperti Apa Tipe Yang Pertama Itu Tanggal Satu Sampai Dengan Tanggal Sepuluh Dia Ini Semangat Beribadah Jadi Tipe Yang Pertama Tanggal Satu Sampai Sepuluh Dia Semangat Bersepot Nanti Tanggal Sepuluh Sampai Dua Puluh Romantur Dia Melektre Tanggal Dua Sampai Tiga Puluh Abiyah Jadi Mantabiyah Itu Batak Hidungnya Gak Lihat Lagi Di Wajibat Ini Tipe Yang Pertama Tipe Yang Kedua Ibu Dan Bapak Ada Orang Yang Tanggal Satu Sampai Tanggal Sampai Dua Puluh Melektre Tapi Pas tanggal Dua Puluh Dengan Ceramah Kata Pak Ustaz Ini Sepuluh Terakhir Ada Malam Nailah Lung Kogar Ayo Semangat Jadi Semangat Masjid Alhamdul Dilajat Mendingan Tapi Kalau Khusus Jalung Abiyah Ibu Syukur Ini Tipenya Tipen Nomor Tidara Jadi Tanggal Satu Sampai Tanggal Sepuluh Semangat Tanggal Sepuluh Gaspol Dua Puluh Diga Puluh Maju Terus Pantang Mundur Maju Sof Nah Yobat InsyaAllah Dirahman Yolai Allah Kita Kembali Ke Karakter Dari Usia Kita Usia Kita Sangat Cepat Berlalu Makanya Dalam Surah Al-Hajj Wahid Nayyum Man Idharopi Satu Hari Besok Di Akhirat Kean Fisan Sebanding Seribu Tahun Di Alam Dunia Makanya Kalau Main Hitung Hitungan Kita Sudah Paham Semua Bapak Ibu Berarti Kalau 20 Jam Di Akhirat Di Dunia Ini Seribu Tahun Kalau Satu Jam Di Akhirat Di Dunia 42 Tahun Kalau Dua Jam Di Akhirat Berarti Di Dunia 82 Tahun Meninjang Kepala Delapan Di Akhirat Baru Dua Dua Jam Ini Lama Sekali Di Akhirat Kalau Dibu Cepet Kecuali Kalau Hutangnya Banyak Terasa Lama Yang Nomor Tiga Karakter Dari Usia Yang Kita Miliki Sekali Lewat Usia Kita Waktu Kita Tidak Mungkin Bisa Kembali Nanti Bapak Ibu An Waktu An Fasun Waktu Itu Seperti Hembusan Napas Sekali Keluar Tidak Mungkin Bisa Kembali Lagi Contoh Misalnya Hari ini Hari Ahad Tanggal 24 Bulan Maret Ada Orang Yang Sengaja Mokah Tadi Tidak Puasa Maka Selamanya Puasa Hari ini Tidak Terganti Selamanya Atau Tadi Ada Orang Solat Asar Dia Tidak Solat Asar Maka Solat Asar Pada Hari Ahad Tanggal 24 Akan Hilang Selamanya Tidak Mungkin Bisa Kembali Karena Waktu Itu Sekali Lewat Tidak Mungkin Bisa Kembali Lagi Makanya Ibn Malik Memberikan Nasihat Sesuatu Sesuatu Yang Paling Saya Sesali Adalah Penyesalan Pada Hari Tersebut Mata Hari Terbenam Tapi Amalku Tidak Bertambah Ibu dan Bapak Insya Allah Dirahmati oleh Allah Hati-hati Barang Siapa Dia Mampu Melakukan Amal Sole Tapi Dia Tidak Mau Gara-gara Males Gara-gara Berat Kemudian Meninggalkan Padahal Mampu Maka Amalan Sole Ini Akan Menjadi Penyesalan Besok Ketika Dia Meninggal Lagi Setiap Kebaikan Yang Kita Tidak Ambil Saat Ini Akan Menjadi Penyesalan Ketika Besok Kita Meninggal Perhatikan Penyesalan Para Penghuni Neraka Dalam Quran Surah Fatir Ayat 37 Pembuni Neraka Besok Akan Berteriak Keluarkan Kami Dari Neraka Ya Allah Tidak Kuat Kalau Kami Keluar Dari Neraka Kami Akan Melakukan Amalan Amalan Solih Yang Dulu Pernah Kami Tinggalkan Berarti Penyesalan Penghuni Neraka Dulu Ada Kesempatan Sudah Beramal Solih Ternyata Penghuni Kubur Juga Sama Ya Allah Seandainya Saya bisa hidup Lagi Saya ingin bersedek Agar termasuk Orang-orang Yang Solih Jadi Karakter Usia Yang Nomor Tiga Waktu Itu Sekali Lewat Tidak Mungkin Bisa Kembali Lagi Sifat Waktu Yang Ketempat Ibu Dan Bapak Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Sebagai Modal Untuk Beramal Solih Akan Habis Tanpa Kita Sadari Makanya Dalam Quran Solah Luh Menanggalkan Wala Teringat Sumbi Anggiran Ditaruh Tidak Ada Satupun Di Antara Kita Yang Bakalan Tahu Dimana Kita Akan Diwafatkan Bapak Ibu Ingat Usia Kita Koyok Es Batu Bapak Ibu Jenengan Pakai Atau Tidak Pakai Untuk Kebaikan Usia Kita Pasti Bakalan Habis Kayak Es Batu Jangan Pakai Tidak Pakai Es Batu Lama Lama Men Terus Bagaimana Pak Dede Kalau Saya Sekarang Sudah Posisi Di Empat Tuh Tahun Ke Atas Empat Puluh Tahun Itu Ibaratkan Bang Jowis Langkuku Kuning Kuning Nak Motor Motor Atau Mobil Bensin Itu Jalunya Sudah Ke Arak I Kiri Makanya Saking pentingnya Usia 40 tahun Disampaikan oleh Allah Dalam Quran Surah Al-Ahqaf Ayat 15 Mari kita Pelajari Ayat ini Allah Menyampaikan Allah Mewasiatkan Kepada Manusia Agar mereka Berbuat baik Kepada Ibu Dan Bapak Karena Ibunya Telah Mengandung Dengan Susah Payak Dan Melahirkan Dengan Susah Payak Ini Khusus Istri Yang Hamilnya Jalur Sarai Kalau LKMD Klamar Eri Meteng Di situ Gak susah Payak Biasanya Jadi Waktu Istri Saya Lahir Di Hermina Satu Ruangan Itu Isinya Dua Istri Saya Sebelah Kiri Mbak Orang Solo Baru Di Sebelah Kanan Ternyata Masih Muda Ternyata Mbak Ini Hamil Gak Suaminya Loh Pak Jadi Muda Kan Muda Ditutupi Pak Tirei Soalnya Kep 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 Eh Itu Menjelang Suruh Kubu Langsung Gokor Masuk Bidanya Masuk Masuk Rawat Masuk Ini Simba Guru Ngedeng Pisah Ya Gokor Gampang Ngedeng Bisa Langsung Mutu Pak Selesai Bayinya Lahir Ini Simba Turun Dari Ranjang Melangkut Dewi Kamer Mandi Mau Pipis Melangkut Dewi Raja Turun Turun Gede Gede Laku Jauh Ini Mbak Metu Metu Cairan Mbak Minju Sudah Dari Semua Woh Ini Eh Ternyata Bocir Terlilit Oleh Khususus Dua Lilitan Selanjutnya Kemudian Bocir Ini Ketika Sudah Lahir Diberikan Air Asih Sampai 30 Bulan Hitungannya Berarti Dua Setengah Tahun Ketika Anak Ini Kumbu Kembang Dewasa Kata Allah Sampai Dijelaskan Kalau Anak Ini Bisa Tunggu Sehat Dan Meninjak Usia 40 Tahun Kola Hendaklah Dia Berdoa Rabbi Au Zikni Ya Allah Bantulah Aku Agar Bisa Mensyukuri Segala Nikmat Yang Kau Berikan Dan Bisa Bersyukur Atas Nikmat Yang Kau Berikan Kepada Kibu Dan Bapakku Ya Allah Di Usia 40 Tahun Ke Atas Ini Jagalah Hamba Agar Tetap Isti Omah Bisa Beribadah Jadikanlah Ambil Sulehu Ini Ya Allah Bisa Mengalir Kepada Anak Dan Cucuku Ini Tentu Nilaikan Di Usia 40 Tahun Ke Atas Ini Aku Ingin Memperbahari Tobaku Wadim Bim Al-Muslimin Dan Aku Mohon Kepada Kau Wafatkan Aku Sebagai Seorang Muslim Muslim Sampai Jalan Berapa Dulu Bapak Ibu 17 45 17 45 Ya Oke Berarti 45 Setengah Jam Lagi Sudah Mulai Gringgingan Diselonjurkan Dulu Nyari Lembetan Itu Lebih Enak Mainan HP Yora Pokok Sudah Mau Datang Saja Alhamdulillah Nah Ibu Dan Bapak Ternyata Kata Imam Al-Qur Tubi Orang Itu Dikatakan Tua Ketika Sudah Menginjak Usia 40 Tahun Makanya Kalau Lihat saya Mesti mudah Saya sudah Tua Karena Sudah 40 Tahun Nah Ibu Bapak Bagaimana Pandangan Gulaman Tentang Usia 40 Tahun Kata Ibu Katir Kita sudah Paham Semua Usia 40 Tahun Adalah Puncak Kematangan Akal Puncak Pemahaman Dan Puncak Kelemah Lembutan Makanya Para Nabi Rata-rata Diangkat Menjadi Nabi Dan Rosuh Di Usia 40 Tau Makanya Ini kan Yang menjadi Kisuh Kemarin Makanya Ini salah satu Syarat Tuhan Usianya 40 Tahun Biar Pemikirannya Lebih Mata Nah Ibu Dan Bapak Ya Insya Allah Terah Mati Dan Hati-hati Barang Siapa Di Usia 40 Tahun Ke Atas Kebaikannya Belum Mengalahkan Keburukannya Atau 40 Tahun Ke Atas Dia Masih Hobi Berbuat Dosa Dan Masihat Dengarkan Nasihat Ulama Ini Tabiat Buruknya Belum Bawa Toba Dicium Keninya Boi Onco Nah Ibu Dan Bapak Makanya Starting Point Itu Harus Kenceng Boleh Akhir Tidik 40 Tahun Ke Atas Perhatikan Nasihat Imam Malik Saya Mengamati Orang-orang Cerdas Pinter Di Negara Saya Ketika Mereka Di bawah 40 Tahun Boleh Tunuh Kenceng Tenangan Bapak Ibu Dan Bergaul Dengan Banyak Orang Tapi Mereka Kalau Sudah Menginjak Usia 40 Tahun Mereka Melimu Jauhi Orang-orang Yang Tidak Bisa Mendatangkan Kebaikan Untuk Dirinya Nah Ini Bisa Digunakan Nasihat Buat Anak-anak Kita Leng Duh Nek Selesai Nikah Ojo Guntah Ganti Mobil Guntah Ganti HP Pokoknya Selesai Nikah Kebutuhan Pokok Sandang Pangan Papan Dipenuhi Minimal Nanti 40 Tahun Usiamu Kamu Sudah Tidak Pikir Eh Rumah Pikir Apa Sudah Ada Nanti 40 Keatas Penceng Boleh Akhiran Jadi Itulah 40 Minimal Kebutuhan Pokok Terpenuhi Nah Ibu dan Mama Terus Apa yang harus Dilakukan Pak Gede Kalau sudah Usia 40 Tahun Tinggal 30 Menit Yang Yang Lanjutnya Keatas 9 Bapak 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 Ada 7 Poin Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Usia Kita Sudah 40 Tahun Keatas Yang Pertama Para Ulamah Sepakat Seperti Imam Ashokani Rahim Akumullah Dan Para Ulamah Akhir Taksir Yang Lain Hendak Orang Itu Menghafal Doa Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Di Awal Yaitu Quran Surah Al-Aktav Ayat 15 Jadi Seperti Ada Sebuah Riwayat Tidak Bapak Ternyata Abu Bakar As-Siddi Itu Mengamalkan Doa Ini Riwayatnya Dari Apa Dijelaskan Ketika Abu Bakar As-Siddi Menginjak Usia 40 Tahun Keatas Kemudian Beliau Membaca Ayat Ini Membaca Doa Ini Kemudian Allah Mengampulkan Beliau Yang Terjadi Orang Tuanya Agubakar As-Siddi Masuk Islam Semua Anak-anaknya Baik Laki-laki Ataupun Perempuan Dan Hal Ini Tidak Berlaku Kepada Kebanyakan Para Sahabat Dan Ini Didapatkan Oleh Abu Bakar Karena Barokahnya Beliau Sering Membaca Doa Ini Bapak Nah Bapak Insya Allah Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat Suatu hadis Siwayat Bukhari Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Takdir Kecuali Dengan Doa Yang Dimaksud Diubah Oleh Takdir Itu Bukan Takdirnya Tapi Dapat Negatifnya Contoh Saya Ini Rumah Di Belakang UNS Mau Isi Ke Karangas Di Sini Menurut Catatan Takdir Saya Jatuh Di Mahkutok Ketika Jatuh Motor Rinset Kaki Patah Tapi Ketika Berkat Dari Rumah Saya Berdoa Dulu Lengkap Semuanya Kemudian Ketika Sudah Sampai Di Mahkutok Takdir Tetap Terjadi Saya Tetap Tabrak Karena Sebelumnya Sudah Berdoa Yang Berubah Apa Akibat Bulunya Yang Harusnya Motornya Rinset Cuman Lecer Sedikit Yang Harusnya Kakinya Patah Kulitnya Cuman Lecer Dikit Itulah Artinya Doa Itu Bisa Merubah Takdir Merubah Dampak Negatif Bisa Diterimai Makanya Di dalam Magis Yang Diterimai Diterimai Ahmad Dijelaskan Kata Nabi Setidaknya Kalau Kita Berdoa Dengan Doa Kita Akan Dihidarkan Dari Keburukan Kedidan Bapak Dan Kesian Nah Yang kedua Wah Ini Waktunya Cepat Sekali Pokoknya Kalau Kita Berdoa Harus Optimis Yakin Dikabul Kenapa Karena Iblis Saja Yang Hina Dan Sudah Dikusir Oleh Allah Dari Surga Berdoa Dikabulkan Ya Allah Hamba Mohon Kepada Engkau Tolong Jangankan Wafatkan Saya Kejuali Datangnya Hari Kiaman Dan Doanya Iblis Dikabulkan Fahim Nabi Nkuntori Engkau Termasuk Makhluk Yang Nyawanya Apalagi Iblis Saja Dikabulkan Apalagi Kita Selanjutnya Nomor 2 Ibu dan Bapak Ketika Sudah 40 tahun Ke Atas Yang Iblis Yang Jangan Wajib Bersyukur Kepada Allah Karena Diberikan Usia Panjang Jadi Tidak Semua Orang Diberikan Usia Panjang Tapi Usia Panjang Ini Dikenal Dengan Nikmat Mokoyada Apa Itu Nikmat Mokoyada Kayak HP Jadi HP Ini Bisa Menjadi Baik Kalau Kita Gunakan Untuk Baik Bisa Menjadi Buruk Ketika Kita Gunakan Untuk Buruk Begitu Juga Dengan Usia Panjang Kalau Jenengan Diberikan Usia Panjang Digunakan Untuk Kebaikan Maka Jenengan Termasuk Kairun Sebaik Baiknya Manusia Mantola Umuruh Wah Sunnah Amaluhu Yang Usianya Panjang Dan Amal Solehnya Banyak Tapi Kalau Di Masa Kua Panjenengan Ternyata Usia Yang Allah Berikan Tidak Digunakan Dengan Baik Malah Usia Yang Jenengan Gunakan Karena Ada Tiga Orang Besok Di Akhirat Tidak Diajak Ngomong Oleh Allah Tidak Dirusikan Dosanya Allah Tidak Melihat Kepada Dia Dan Diberikan Susahan Yang Pedih Salah Satunya Lelaki Tua Yang Masih Doyan Berzinah Jadi Usia Itu Tergantung Jenengan Yang Dibunakan Kebaikan Menjadi Leonas Dibunakan Keburukan Termasuk Orang Yang Mendapatkan Sisahan Yang Berat Nah Ibu Dan Bapak Kenapa Di Usia 40 tahun Keatas Harus Banyak Bersyukur Karena Usia Panjang Biasanya Keluarga Sudah Mulai Makan Semua Pekerjaan Dan Sebagainya Makan Semua Apalagi Di 40 tahun Keatas Joging Dimanaan Masih Kuat Bukminton 3C2 Seting Leco Cik Maka Ya Pintan Masih Kuat Itu Luar Biasa Alhamdulillah Makanya Nikmat Ini Kata Imam Ibn Al-Qayyid Asyukru Magniun Ala Hamsi Kuat Syukur Itu Terdiri Dari Lima Pondasi Salah Satunya Ibu Dan Bapak Wa Allah Yastam Mila Fim Mayat Roh Gunakan Nikmat 40 tahun Keatas Ini Untuk Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Anjurannya Yang Ketiga Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Sudah Siap 40 tahun Keatas Membaca Mensyukuri Sisa Usia Yang Ada Dengan Memperkuat Ibadah Mendekat Diri Kepada Allah Yang Ketiga Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ala Walidah Karena Jenengan Bisa 40 tahun Keatas Ini Tidak Instan Salah Satunya Jenengan Wajib Bersyukur Kepada Ibu Bapak Tanpa Jasa Ibu Dan Bapak Jenengan Tidak Mungkin Bisa Berkembang Sampai Dewasa Bapak Makanya Kata Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam La Yaskur Allah Man La Yaskur Nas Orang Ini Tidak Dikatakan Berterima Kasih Kepada Allah Kecuali Dia Berterima Kasih Kepada Orang Yang Telah Berbuat Baik Kepada Dirinya Siapa Yang Biasa Tidak Tau Terima Kasih Kepada Manusia Yang Telah Berbuat Baik Kepada Dia Maka Dia Akan Sulit Berterima Kasih Kepada Allah Dan Allah Tidak Menerima Syukurnya Seorang Hamba Sampai Dia Berterima Kasih Kepada Orang Yang Telah Berbuat Baik Kepada Dia Nah Bapak Insya Allah Dirahmati Oleh Allah Dan Sampai Matipun Kita Tidak Mungkin Akan Membalas Jasat Jasat Dari Ibu Dan Bapak Kita Makanya Dalam Subah Riwayat Bukhari Ketika Musim Haji Ada Seorang Laki Laki Dia Menggendong Ibunya Tawaf Keliling Kakba Orang Ini Kemudian Mendatangi Ibnu Umar Ya Ibnu Umar Ajara May Zazaitu Ha Engkau Yang Melihat Saya Apakah Bila Memgendong Umar Ini Termasuk Bisa Membalas Budi Budinya Maksudnya Saya Bisa Membalas Kebaikan Orang Tua Kata Ibnu Umar Demi Allah Ngeden Nambung Lahir Saklawas Itu Tidak Mungkin Bisa Diganti Kalau Masih Ada Dia Oke Ketenangan Kalau Sudah Yang Tidak Ya Waktunya Mendorakan Dan Sebagainya Nah Ibnu Bapak Ya Insya Allah S.W.T. Agar Hidup Kita Di Masa Tua Masa Tua Makin Tenang Makin Tenang Ya Apa Namanya Hindari Berhutang Jadi Mengapun Ini Sedikit Melebar Dulu Makin Tambah Usia Tua Kita Makin Tambah Usia Tambah Usia Kalau Bisa Hutang Itu Jangan Makin Ditambah Hutang Mulai Diberisi Satu Persatu Nanti Saya Sampaikan Kapan Kapan Masih Ada Waktu Lagi Tentang Masalah Bijaksana Dalam Berhutang Nah Ibu dan Bapak Nomor Masih Ada 15 Menit Lagi Nah Ibu dan Bapak Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Sudah Usia 40 Tahun Ke Berdoa Kepada Allah Mensyukuri Nikmat Usia Panjang Kemudian Mulai Berbuat Baik Kepada Ibu dan Bapak Dan Yang Keempat Mohonlah Kepada Allah Intinya Di sisa Usianya Tetap Diberikan Ke isti Pemahan Bapak Karena Kita Makin Tua Makin Tua Ibadah Itu Bukan Makin Muda Makin Tua Makin Tua Ibadah Makin Berat Makanya Kalau ada Anak Muda Bila Pak Dede Saya Solat Jemahnya Pengajian Yang Besok Ya Kalau Sudah Tua Saja Ini Masih Muda Mau Jalan Jalan Dulu Saja Saya Pasti Jawab Anak Muda Anda Kira Kalau Makin Tua Makin Tua Ibadah Makin Makin Muda Salah Makin Tua Ibadah Makin Berat Makanya Dalam Peran Surah Yasin Ketika Allah Memberikan Panjang Usia Kepada Dia Allah Akan Mengembalikan Dia Kepada Masa Yang Lemah Makanya Ibn Makin Memberikan Nasihat Ibu Dan Bapak Ketika Orang Itu Sudah Menginjak 40 Tahun Ke Atas Maka Dia Akan Mengalami Penurunan Dan Penurunan Kekuatan Fisik Akan Berlangsung Secara Bertahap Sebagaimana Dahulu Kekuatan Fisik Berkembang Dengan Bertahap Jadi Ketika 1-40 Dia Akan Naik Masa Gagak Terkeleng Bulai Gagak 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 Sudah Menginjak 40 Tahun Ke Atas Maka Fisik Akan Mengalami Perubahan Semua Bertahap Bertahap Sedikit Dikit Kayak Dulu Kita Kecil Bertahap Jadi Gede Sekarang Sudah Bede Kembali Ke Sepuh Bertahap Kulit Kita Kalau Mulai Menjadi Bakar Mbak Huti Sekarang Masih Bisa Ditarik Bu Coba Nek Sampai Mbak Huti Tarik Kedih Mbak Mulai Kemudian Elastisitasnya Mulai Dilan Gampang Rusak Jenengan Sekarang Tiap Jumat Kamis Sering Kotong Kuku Besok Memasuki Usia Senjar Pertubuhan Kuku Pun Akan Melambat 30 Sampai 50 Persen Jadi Mulai Jarang Lagi Panjang Mulai Menguni Menebal Dan Sering Rusak Jaringan Jaringan Yang Memang Gigi Kita Itu Otot Otot Yang Mulai Menendol Sehingga Gigi Gigi Kita Mulai Obah Kemudian Inkontenansia Urin Yaitu Jaringan Di Sekitar Otot Tulim Panjenengan Mulai Melemah Nek Kerang Kelep Mulai Rosak Deser Naik Ngomong Siti Cribu Siti Cribu Itu Sudah Mulai Kemudian Kekuatan Lambun Panjenengan Menurut Makan Santeng Dikir Yang Nek Tenten Nek Tenten Siti Mulas Tenten Gak Lemah Gak 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 33,6% Sisanya Rumah saya yang usianya 60 tahun 70 tahun Makanya jangan lama-lama Yang imam sholat Makanya kalau imam berdiri Luruskan softnya Yang dilihat oleh imam Bukan cuma lurusnya soft Tetapi Yang dilihat adalah wajah makmumnya Ini singkatmu Oh yang datang ternyata Senior berarti Bacaan di bilik Jangan yang panjang Makanya ibu dan bapak Lihatlah bapak ibu Ketika orang itu masih muda Ototnya gede Makin tua ototnya mengempes Salah satu bintang Hollywood ya Mantan gubernur California Masih muda ototnya gede Udah tua tetap ototnya Kempes Makanya kenapa Banyak lansia yang jatuh di kamar mandi Jatuhnya di kamar mandi Yang disalahkan Biasanya lantainya Padahal Karena sendinya aku Gelap refleksnya Jadi Sulit Obesiti Di ambil Ambil Nah ibu bapak ibu Al-Jatuhnya di kamar mandi Oleh Allah SWT Maka di usia 40 tahun ke atas Hendaklah Memperbanyak mohon kepada Allah Diberikan keistikomahan Untuk berbuat baik Nah selanjutnya ibu dan bapak Amal soleh Yang dilakukan di usia panjerengan Masih sehat Ini akan menjadi Yaitu Amalan yang berkesinah bunga Jadi dijelaskan Dalam kurkan surat kantin Ibu dan bapak Jadi kan sekarang Mesti sehat Mesti super buker Berangkat pengajian Berangkat ibadah Maka Ini menjadi Investasi jangka panjang Allah telah menciptakan manusia Dari sebentuk-bentuknya rupa Dalam tafsir dijelaskan Yaitu masa muda Kemudian Allah membalikan orang ini Ketempat yang paling rendah Yaitu masa tua Kecuali orang-orang yang beriman Dia akan mendapatkan Pahala yang tidak terputus Apa artinya Ketika dia masih bisa jalan Masih bisa bergerak Sebeg ibadah Misalnya besok Datang masa sakit Masa tua Tidak bisa apa-apa Dia tetap dicatat Mendapatkan amalan soleh Yang Sama Bisa di terima Makanya Bila Bapak Kalau kita lihat Skema usia 10 menit Tapi masih kuat ya Jadi Skema usia Umurnya umatnya Umurnya umatnya Sintina Jelas 60-70 Kalau sekarang 40 tahun kebawah Ini disebut dengan Masa gagal Jangan disiasiakan Kalau sudah 40 tahun Sampai 55 Ini dinamakan dengan Masa peringatan Usia yang tersisa Tinggal sedikit Dia berlaku Sudah Banyak Tapi kalau sudah Di 60 tahun keatas Kata para pelangga Mendekati garis Filis Sudah sangat senjar Insyaallah Tidak lama lagi Terbenam Sekiranya berbenah Untuk meninggalkan dunia Dengan fokus Mencucikan diri Dan banyak Beramal Selanjutnya Yang nomor 5 Dua lagi selesai Pas nanti Di usia 40 tahun keatas Mulailah Sekuat-kuat Yang mendoakan Anak cucu Agar anak cucu Kita menjadi Anak-anak yang Soleh-soleh Karena Anak Olah Bapak Keberada Jangan sampai Jangan ngomong Ya Allah Fadid Fadid Orangku Soya tua Soya tua Soya susah Soya susah Gara-gara Kelakuan Anak Harusnya Masa pensiun Itu menikmati Pensiunnya Pengajian Rono Pengajian Jajan Rono Jajan Jajan Malahan Munget Pikir Kekolaya Anak Bapak Anak Dibilah Indah Makanya Ibu dan Bapak Anak Itu Juga disebut Dengan Nikmat Mupayadah Anak Itu Bisa Membahagiakan Juga Bisa Menyusahkan Makanya Dalam hadis Bandungnya Luar Luar Biasa Atau Sakit-sakitan Luar Biasa Atau Memiliki Kebutuhan Khusus Itu Masya Allah Luar Biasa Atau Kadang-kadang Anak Itu Membuat Pelimporan Luar Ibu dan Bapak Sebelum Punya Bocil Nyak 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 Pas Punya Bocil Bapak Pelintik Orang Dama Makanya Di 40 tahun Keatas Mohonlah Kepada Allah Agar Anak-anak Keturunan Menjadi Anak-anak Yang Baik Jangan Sampai Pensi Dedengan Harusnya Nikmat Malah Mumat Mikir Kepulai Anak-anak Nah Itu Apa Yang Seawal Cerah Kepulai Allah Kemudian Yang Nomor Enam Apa Yang Harus Dilakukan Ibu Dan Bapak Ternyata Yang Nomor Enam Ini Yaitu Memperbaharui Tawbah Bapak Ini Tudu Ilaika Ya Allah Di Usia 40 Tahun Keatas Ku Ini Aku Ingin Memperbaharui Tawbah Karena Ibu Dan Bapak Insya Allah Dirahmati Sifatnya Seorang Mumin Itu Suruh Istiqomah Itu Abuh Tenangan Jadi Istiqomah Itu Berat Yang Ringan Namanya Isti Rahat Jadi Istiqomah Itu Berat Yang Ringan Itu Yang Namanya Istirah Apa Kata Nabi Masal Mumin Jadi Seorang Mumin Itu Dia Seperti Ranting Yang Ada Di Dalam Pohon Kalau Ada Amin Rantinya Kalau Amin Tidak Lurus Lagi Wata Hidu Mukhro Kayak Gini Terus Hata Yatia Ajar Sampai Ajar Menjemput Makanya Ngapun Dan Tobat Buduh Di Perbaharui Terus Makanya Bapak Di dalam Hadis Yang Diriwaikan Oleh Bukhari Tawa Ben Nasaan Orang Mumin Itu Suka Obat Tapi Suka Lupa Dengan Obat Makanya Kenapa Dengan Buduh Sering Pengajian Mengapa Kita Harus Sering Ditingatkan Tentang Nah Herat Karena Dunia Ini Melalaikan Dan Nah Herat Ini Sering Dilup Jadi Oh Dengerin Nasihat Jadi Ingat Lagi Dengerin Nasihat Jadi Ingat Lagi Makanya Ibu Dan Bapak Yang Insya Allah Jirah Di Wala Allah Saya Jelaskan Tadi Di Awal Jangan Sampai Harusnya Makin Tambah Usia Tambah Usia Kita Ini Makin Baik Makin Baik Malahan Ya Tambah Buruk Tambah Buruk Tadi Dijelaskan Di Awal Tidak Orang Tidak Orang Ini Tidak Akan Diajak Berbicara Oleh Allah Beri Serti Akhirat Wala Yuzakihim Dosanya Tidak Akan Dibersihkan Wala Yuzakihim Dan Allah Tidak Melihat Kepada Dia Wala Humada Bun Alim Dan Dia Akan Mendapatkan Siksaan Kedih Salah Satunya Saifun Zalim Lelaki Tua Yang Masih Doyen Bersinah Makanya Bapak Musuhnya Orang Pinter Musuhnya Orang Alim Musuhnya Pak Bose Musuhnya Pejabat Pokoknya Orang-orang Intelektual Itu Musuhnya Cuma Dua Jadi Kemarin Saya Isi Suku Di Jebres Masalah Adab Tentang Ilmu Jadi Gini Bapak Musuhnya Orang-orang Pinter Yang Berintelektual Para Pejabat Apapun Itu Musuhnya Dua Ini Wala Sikna Larofa Nah Mubiha Sebenarnya Allah itu Akan Mengangkat Derajatnya Dia Karena Dia Pinter Berwawasan Luas Cerdas Tapi Tidak Jadi Gara-gara Dia Ini Terlalu Tamat Terhadap Dunia Jadi Kalau Sudah Taman Itu Mencelakakan Dia Dan Yang Kedua Kalau Dia Nurutin Hawa Nafsu Celakalah Dia Celakalah Dia Jadi Yuna Kunt Tendak Lagi Usia Sejak Kita Jangan Sampai Terjumus Ke perkara-perkara Yang Buruh Nah Yang Nomor Tujuh Terakhir Pas Lima Menit Lagi Ya Ketiga Usia Empat Lutang Ke Atas Nomor Tujuh Wa Impinan Muslimin Mohonlah Kepada Allah Agar Diwafat Dan Dalam Keadaan Ghuslul Khot Makanya Ibu dan Bapak Jadi Kita Semua Kan Tergantung Rekam Jejab Di Akhirnya Orang itu Tergantung Di Sesi Akhir Hidupnya Makanya Ada Sebuah Radis Yang Isinya Cukup Nirs Dia Ini Ketika Masih Hidup Di Ketika Usah Alim Soleh Dia Ini Ketika Masih Hidup Senang Berbuat Baik Beramal Soleh Luwanya Ahli Surga Tapi Ketika Wafat Ternyata Dia Ditemukan Meninggal Di Hogan Kelas Melati Jairah Prambanan Luka Bisa Padahal Hidupnya Yang Rekam Jejak Bagus Di Akhir Hidupnya Ternyata Dia Meninggal Dalam Keadaan Buruk Ternyata Dalam Surah Hadis Dijelaskan Ketika Dia Berbuat Baik Beramal Soleh Dia Miatnya Bukan Karena Allah Sehingga Di akhir Hidupnya Allah Bukakan Semua Singkatnya Allah Bukakan Semua Siapa Dia Sebenarnya Nah Yang Insya Allah Dirahmati Oleh Allah Dan Ciri Ciri Orang Ini Akan Diwafatkan Dalam Keadaan Baik Sebelum Meninggal Dia Akan Disibukan Beramal Soleh Jadi Kalau Allah Mengendali Orang Ini Dan Akan Diwafatkan Dalam Keadaan Baik Istak Nana Allah Kerjakan Dulu Ada Yang Bertanya Apa Yang Dimaksud Di Pekerjakan Oleh Allah Kemudian Kata Nabi Jadi Orang Ini Sebelum Meninggal Oleh Allah Disibukan Dulu Berbuat Baik Di Bekerjakan Dan Ketika Diambil Punya Posisi Sedang Berbuat Baik Saya Dulu Punya Jamaah Di Daerah Nanasan Malang Jiwan Bapak Ibu Beliau Peksina Auri Kata Jamaah Yang lain Beliau Ini Ketenal Peliti Orang Juala Oleh Tua Biasa Kodal Allah Anaknya Mendapatkan Rejki Yang Berlimpah Kemudian Bapak Yang Dinaikkan Haji Dinaikkan Enak Plus 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 Uang Haji Berbas 180 Derajat Dua Tahun Kemus 15 Unit Sebelum Ada Ya Kayak Bapak Bapak Jamaah Di Sini Laya Gitu Ya Ya Oleh Ketam Ago Terus Nyanyok Nyanyok Memang Ciri Orang Yang Haji Nyang Mabur Kan Bu Pulang Haji Apa Pulang Haji Dia Makin Gemah Dan Komongannya Makin Bagus Setelah Pulang Haji Sering Ada Setahun Kemudian Meninggal Nah Itu Catatan Sebelum Dia Diwafatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Disibukan Berbuat Baik Makanya Salah Satu Doa Yang Senantiasa Kita Panjatkan Kepada Allah Adalah Rabbana Afrik Alaina Sodron Wa Tawaffana Muslimin Ya Allah Berikanlah Kepada Hamba Kesabaran Dan Wafatkan Hamba Sebagai Seorang Muslim Minta Diwafatkan Pas Balaikung Adanya Tinggal 6 menit Sudah Sudah Kalau sudah Ada sesi Tanya-jawab Atau doa Langsung Bersiap Bagaimana Oh Doa saja Ibu dan Bapak Insya Allah Surahmati Alhamdulillah Ada 3 Waktu Doa Yang Muslacat Di Waktu Sahur Nunggu Berbuka Dan Setiap Selasih Sholat Wajib Menggur Disisa Waktu Yang Berapa Menit Lagi 5 Menit Lagi Kita Isi Dengan Doa Bismillahirrahmanirrahim Yahayyu Ya Kayyum Ya Azizu Ya Hakim Ya Ghofer Ya Rahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad War Hamna Ma Hum Bir Rahmatika Ya Arham Rahim Allahumma Fir Lil Muslimin Wal Muslimat Wal Mu'minin Al-Mu'min Al-Ahyya Minhum Al-Amwad Inna Ka Sabih Parih Mujib Da'wah Rabbana Kfir Lana Wala Ikhwan Lathina Sabah Nabil Iman Wala Taca'al Fee Kulubina Ghilal Lathina Aman Rabbana Inna Karuf Rahim Allahumma Kfir Lana Dunubana Wali Walidayna Warham Huma Kama Rabbayana Siddhar Ya Allah Ampunilah Dosa kami Dosa Kedua Orang Tua Kami Dosa Saudara Saudara Kami Yang Telah Meninggal Mendahunui Kami Ampunilah Semua Dosanya Terima Semua Amal Ibadahnya Dan Lapangkanlah Kuburannya Rabbana Ablanah Amin Az Zina Wad Duryatina Kurata Ayyum Wajabna Lil Muntakina Imam Ya Allah Berikanlah kepada Ibu dan Bapak Yang Hatir Disini Keluarga Keluarga Yang Sakina Mawat Keluarga Keluarga Yang Penuh Dengan Kelemutan Keluarga Yang Penuh Dengan Kesabaran Keluarga Yang Pandai Menyelesaikan Setiap Permasalahan Rabbana Ablanah Minas Suari Rabbila Dadar Nifad Dan Mu'anta Khairun Warisid Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Keturunan Anak-anak Yang Surih Dan Suriha Yang Kuat Imannya Mulia Akhlaknya Cerdas Pikirannya Anak-anak Yang Mampu Berbakti Kepada Ibu Dan Bapaknya Allahumma Innan Nesalukal Hudah Wattukawal Afafal Ghinah Ya Allah Limpahkanlah Kepada 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 Allahumma Afinati Badani Allahumma Afinati Sam'ana Allahumma Afinati Baswarina La Ilaha Ila Amta Ya Allah Disisa Usia Kami Ini Yang Tambah Tua Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Kesehatan Jasmani Dan Rokani Kekuatan Leher Dan Batin Dan Jagalah Kami Ya Allah Agar Tetap Istiqamah Berada Dijalat Rabbana Takubal Minah Inaka Antas Zami'un Halim Ya Allah Terimalah Semua Amal Ibadah Kami Di Bulan Ramadhan Ini Rabbana Artina Fidun Ya Asana Wafil Akhirati Asana Wakidna Azab Benar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amal Yasifun Wassalamualam Alam Alam Alhamdulillah Rabbil Alamin Ibu Dan Bapak Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Sebelum Saya Kembalikan Ke Bapak Acara Kurang 2 Menit Lagi Yang Pertama Saya Minta Maaf Kalau Dalam Menyampaikan Sedikit Tausia Ini Ada Ucapan Saya Yang Kurang Sopat Meninggung Perasaan Ibu Dan Bapak Mohon Dimaafkan Yang Sebenarnya Dan Yang Kedua Kalau Dalam Menyampaikan Materi Ada Dalil Atau Sesuatu Yang Salah Ditebur Sajar Karena Ustadz Juga Manu Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Akhiri Wa Akhir Ka'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah